BAB 42 Doa Menghilangkan Was-Was Zikir Ibadah Yang Anda Kerjakan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Butuh Satu Pondasi Dasar Agar Memiliki Efek Baik Mendapatkan Pahala Juga Ada Efek Terhadap Target Anda Yaitu Keyakinan Keyakinan Nabi SAW Mengatakan Artinya Berdoalah Kalian Berfikir Kepada Tuhan Kalian Melakukan Ibadah-Ibadah Semua Itu Dengan Penuh Keyakinan Karena Allah Tidak Akan Menerima Doa Dari Hati Yang Lalai Dan Makna Doa Sini Bisa Bermakna Ibadah Ya Oleh Karena Itu Kita Harus Lebih Hati-Hati Dalam Masalah Ini Jangan Mengatakan Premier Walaupun Doa Itu Mudah Tapi Bagaimana Kita Mempraktikkan Dengan Penuh Keyakinan Dan Di Sini Yang Kata Lu Beliau Sebuah Doa Saja Yaitu Membaca Yang Artinya Aku Berlindung Kepada Allah Dari Syaitan Yang Ar-Rajim Diterjibahkan Dalam Bahasa Indonesia Terkutub Ya Tapi Kalau Kita Ngambil Letterletnya Bahasa Ini Rajim Dari Kata-Kata Rajam Yang Berarti Dirajam Dilempar Kalau Di Hukuman Orang Berzina Dilempar Dengan Batu Kalau Di Alam Syaitan Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Dalam Surah Al-Mulk Walaqura Zayyina Sama Aduna Bi Masabiha Wa Ja'alna Rujuman Lishayatin Wa Atadana Lahum Aadha Bassa'ir Ya Ini Kurang Lebih Di Ayat Kelimahnya Ya Seingat Saya Dan Kami Telah Hiasi Langit Bumi Ini Dengan Bintang-Bintang Dan Kami Jadikannya Sebagai Rujuman Lishayatin Untuk Menjadi Bahan Ya Untuk Merajam Syaitan-Syaitan Itu Dan Kami Menjanjikan Untuk Mengancam Mereka Dengan Siksa Apin Raka Baik Jadi Kita Kalau Membaca Ini Anda Membaca Dengan Benar Enggak Si A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bisa Mengusir Syaitan Atau Menghilangkan Was-Was Maka Tidak Terjadi Efeknya Tidak Ada Tapi Kalau Anda Ikuti Dengan Keyakinan A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Dengan Tulus Dengan Ikhlas Dengan Meyakini Apa Yang Anda Ucapkan Ini Maka Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Akan Hilang Lalu Di Sini Dikatakan Lalu Meludahlah Kesebelah Kiri Anda Sebanyak Tiga Kali Artinya Meludah Sini Meniup Dengan Sedikit Ada Ludahnya Misal Contoh Mohon Maaf Jadi Bukan Meludah Besar Tapi Tetap Kepala Anda Kalau Anda Lagi Sholat Mata Anda Tempat Sujud Kalau Anda Merasa Bacaan Anda Terganggu Konsentrasi Anda Terganggu Berarti Dari Syaitan Dan Ini Salah Satu Cara Yang Paling Efektif Untuk Mengetahui Ternyata Mereka Ada Dan Mengganggu Kita Maka Kita Membaca Dengan Tulus Audhu Billahi Minash Shaitan Rajim Lalu Meniup Sambil Sedikit Ada Ludahnya Kesebelah Kiri Kurang Lebih Seperti Itu Dengan Penuh Keyakinan Sekali Lagi Anda Tidak Yakin Tidak Berefek Ada Putut Nomor 170 Ini Riwayatkan Oleh Imam Muslim Di Jadid 4 Halaman 1729 Dari Hadith Uthman Bin Al-As Beliau Berkata Aku Melakukan Atau Membacanya Maka Allah Menghilangkan Was-Was Tersebut Dari Diriku Jadi Uthman Bin Al-As Radiyallahu Beliau Teman-Teman Sekalian Datang Kepada Nabi S.A.W. Dan Mengatakannya Rasulullah Sesungguhnya Aku Terganggu Dalam Solatku Maksudnya Seperti Yang Umumnya Terjadi Pada Kita Kadang-kadang Baca Konsentrasi Kadang-kadang Menghayal Bahkan Ada Orang Yang Jauh Sekali Apa Yang Terjadi Mereka Sampai Pada Tingkat Melupakan Jumlah Rakaatnya Dalam Riwayat Ini Nabi S.A.W. Waktu Uthman Mengeluhkan Permasalahan Tersebut Mengatakan Itu Golongan Syaitan Yang Bernama Khinzip Atau Khanzat Yang Memang Mengganggu Orang Kalau Sedang Solat Dia Akan Mengatakan Ingatlah Ini Ingatlah Itu Sampai Seseorang Dantara Kalian Tidak Mengingat Lagi Jumlah Rakaatnya Berapa Berapa Rakaat Yang Dia Sudah Kerjakan Kalau Datang Kepadamu Ucapkanlah A'udhu Billahi Minash Shaitan Wajim Lalu Meniup Kesebelah Kiri Tiga Kali Dengan Sedikit Al-Ludahnya Tadi Dan Kata Uthman Pada Saat Aku Mengamalkan Itu Tidak Ada Lagi Was-Wasitu Yang Datang Nah Disini Teman-Teman Sekalian Kita Kembali Dulu Ke Judul Dari Judul Doa Menghilangkan Was-Was Dalam Solat Kita Akan Bicara Nanti Panjang Lebar Tentang Was-Was InsyaAllah Atau Sesuatu Yang Membuat Orang Bimbang Dan Ragu Secara Khusus Dibahas Dalam Solat Ini Tadi Hadith Uthman Radia Allah Anhu Dan Juga Saat Membaca Al-Quran Seringkali Datang Was-Was Jenis-jenis Was-Wasnya Beda-Beda Ada Was-Was Syaitan Pada Saat Baru Memulai Melakukan Ibadah Solat Ka Zikir Ka Doa Ka Baca Quran Ka Atau Apa Saja Supaya Anda Malas Melakukannya Itu Was-Was Yang Pertama Yang Ditanamkan Di Syaitan Ragu-Ragu Kayaknya Nanti Aja Dih Tunda Atau Ya Sudahlah Ya Seperti Gitu Jadi Anda Malas Maka Cara Efektif Lawan Ya Kalau Anda Sedang Diserang Cara Terbaik Pertahanan Adalah Menyerang Balik Begitu Yang Terbaik Dalam Ilmu Beda Diri Begitu Juga Dengan menghadapi Syaitan Pada Saat Anda Sedang Diserang Dengan Bisikan-Bisikan Agar Anda Malas Beribadah Malas Memulainya Maka Lawan Justru Anda Lakukan Pada Saat Itu Ambil Al-Quran Baca A'udhu Billahi Bina Syaitan Bismillah Rahman Rahim Anda Langsung Zikir Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Allah Anda Lajudkan Zikir Anda Wirit yang biasa Anda Lakukan Istighfar Salawat Anda Langsung Berdoa Angkat tangan Ke Langit Justru Pada Saat Ada Was-Was Datang Antara Azan Dan Ikhom Ada Kesempatan Anda Berdoa Syaitan Bisikir Nanti Aja Masih Panjang Waktunya A'udhu Billahi Bina Syaitan Rajeem Langsung Anda Baca Pada Saat Itu Anda Mau Solat Malas Mau Solat Duhan Mau Solat Apa Saja Langsung Anda Mengatakan A'udhu Billahi Bina Syaitan Rajeem Lalu Anda Solat Kerjakan Ibadah Tersebut Itu Sebelum Anda Kerjakan Was-Was Yang Datang Pada Saat Anda Kerjakan Karena Syaitan Tidak Bisa Menjelma Depan Anda Lalu Mencekik Anda Melarang Anda Solat Misalnya Atau Melarang Anda Bersedekah Atau Berdikir Atau Berdoa Syaitan Tidak Bisa Lakukan Itu Dia Hanya Bisa Membisikkan Menanamkan Was-Was Tadi Bisikkan-bisikkan Yang Membuat Anda Ragu Untuk Melakukannya Atau Malas Melakukannya Nah Di Saat Anda Melawan Itu Anda Tetap Melakukan Solat Anda Tetap Zikir Anda Tetap Bersedekah Anda Tetap Haji dan Umur Anda Tetap Vakti Sama Orang Tua Anda Tetap Berdoa Antara Azan Dan Iqomah Dan Seterusnya Maka Ada Tahap Was-Was Setelahnya Yaitu Was-Was Yang Datang Membuat Anda Jadi Tidak Konsentrasi Nah Ini Yang Terjadi Pada Riwayat Uthman Radiyallahu Kena Boleh Tetap Solat Akhirnya Was-Wasnya Datang Was-Was disini Berarti Datang Bisikan-Bisikan Dari Syaitan Untuk Membuat Anda Tidak Konsentrasi Nah Di Saat Itu Sama Jawabannya Anda Lawan Justru Anda Konsentrasikan Anda Harus Tanamkan Dalam Diri Anda Perasaan Menyesal Kalau Sampai Ada Bacaan Ataupun Gerakan Yang Anda Tidak Hadir Dalam Solat Itu Karena Pada Saat Anda Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Mimaliki Yawmiddin Anda Hadir nih Begitu Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Syaitan Misikin Ingatin Pekerjaan Ingatin Untung Perusahaan Ingatin Permasalahan Ingatin Pertengkaran Dengan Orang Ingatin Romantis Dengan Pasangan Dan Segala Macem Maka Anda Kadang-kadang Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Sudah Setengah Konsentrasinya Hidina Surat Al-Mustaki Mungkin Anda Sudah Terbawa Dengan Arus Bisikan Tersebut Nah Di Sini Di Saat Awal Datang Itu Maka Anda Harus Segera Melawannya Lawan Dengan Sederhana Tolak Saja Tetap Bahkan Saya Sering Bahasakan Dalam Cara Pada Saat Berbagi Cara Khusyuk Dalam Solat Walaupun Solat Sir Kecilin Suara Anda Dianjurkan Tetap Mengeluarkan Suara Sir Artinya Mengeluarkan Suara Ya Bukan Menghilangkan Suara Solat Duhur Dan Asar Misalnya Tetap Anda Baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yang Anda Dengar Jangan Ganggu Orang Di Sebelah Itu Namanya Solat Sir Kecilin Suara Bukan Hilangin Suara Anda Hilangin Suara Plus Lagi Anda Melanggar Sunnah Nabi Yang Lain Nabi S.A.W. Memerintangkan Agar Mata Melihat Ketempat Sujud Kata Nabi S.A.W. Allah Akan Terus Memandang Wajah Seorang Hamba Selama Matanya Ketempat Sujudnya Tapi Anda Anda Tentang Itu Bisikkan Syaitan Was-wasnya Anda Tutup Mata Sudah Baca Dalam Hati Tutup Mata Gelap Lagi Dingin Lagi Anda Bisa Tidur Dengan Sangat Mudah Anda Dikalahkan oleh Syaitan Mirip Sama Musuh Anda Apa Yang Terjadi Di Saat Musuh Membisikkan Anda Mengelus Anda Melalaikan Anda Lalu Anda Tidur Anda Dengan Mudah Dibunuh oleh Dia Ibaratnya Begini Pada Saat Kita Menghadapi Syaitan Kita Lagi Dengan Alat Perang Kita Pedang Perisai Segala Macam Ingin Duel Dia Pun Sudah Seperti Itu Apa Yang Harus Terjadi Anda Serang Dia Bagaimana Menyerang Syaitan Dengan Memperbanyak Ibadah Memperdalam Ilmu Agama Itu Adalah Anda Sedang Menyerang Syaitan Karena Anda Makin Faham Agama Anda Jadi Makin Jauh Dari Gangguan-gangguan Dia Anda Makin Kuat Bentengnya Ilmu Agama Iman Itu Semua Amal Soal Yang Anda Kerjakan Sibuk Pokoknya Anda Paksakan Di Dalam Hal Itu Maka Membuat Dia Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa Ya Itu Berarti Anda Menyerang Dia Atau Kalau Anda Fahkum Maka Minimal Anda Menangkis Gitu Kan Anda Menangkis Dengan Cara Misalnya Anda Menolak Ya Pada Saat Dia Bisikan Atau Dia Aja Anda Menolak Itu Anda Menolak Itu Ya Karena Dengan Dengan Anda Menolak Itu Maka Secara Otomatis Ya Anda Akan Aman Anda Nolak Walaupun Ada Was-Wasnya Datang Tapi Awal Saja Tapi Awal Saja Ya Nah Ini Poin Yang Perlu Untuk Digi Garis Bawah Ya Kemudian Teman-Teman Sekian Kalau Anda Sudah Berhasil Tidak Memberikan Kesempatan Pada Syaitan Di Saat Anda Solat Tetap Anda Merasa Rugi nih Kalau Saat Anda Bacaan Atau Gerakan Saya Ada Yang Hilang Maka Nanti Di Hari Kiamat Saya Akan Terima Pahal Yang Kurang Maka Dengan Sendirinya Anda Akan Lebih Hati-Hati Dan Anda Akan Lebih Konsentrasi Dalam Mengerjakan Ibadah Tersebut Anda Coba Praktikin Pelan-Pelan InsyaAllah Maka Anda Akan Lihatkan Atau Menemukan Hasilnya Nah Ini Dalam Solat Begitu Dilihat Dalam Ibadah Yang Lain Semuanya Sama Bersedekah Awal Mau Kerjakan Dibisikin Supaya Jangan Lakukan Pada Saat Anda Sudah Kerjakan Dibuat Was-Was Anda Pada Saat Anda Sudah Tetap Saya Mau Sedekah Ya Di Saat Anda Pegang Uang Maka Syaitan Akan Membisikkan Anda Di Saat Anda Punya 50.000 Atau 100.000 Syaitan Akan Mengatakan 50.000 Aja deh Kalau Anda Lebih Kecil Lebih Kecil Anda Tetap Sedekah Tapi Jumlahnya Jadi Kecil Itu Juga Termasuk Was-Was Justru Saat Itu Lawan Keluarkan Yang 100.000 Nah Itu Reset Yang Sederhana Untuk Menghilangkan Was-Was Ini Dalam Semua Ibadah Termasuk Sekarang Misalnya Kami Lagi Umrah Atau Haji Berapa Banyak Orang Yang Punya Kemampuan Ada Waktu Ada Harta Ada Kesehatan Tapi Tidak Mau Berangkat Alasannya Pandemi Apa Yang Mau Ditunggu Kalau Anda Bergi Umrah Atau Haji Di Masa Pandemi Seperti Ini Pahalanya Akan Beda Dibandingkan Anda Umrah Atau Haji Di Masa Tidak Ada Pandemi Kerana Cobaannya Lebih Perat Ya Kata Nabi S.A.W. Inna Izamal Ajri Maizamal Balak Besarnya Balasan Pahala Sesuai Dengan Besarnya Kadar Cobaan Gitu Kan Beda Pahalanya Orang Yang Solat Subuh Di Indonesia Yang Gerimis Sedikit Masih Bisa Pakai Payung Dengan Orang Di Rusia Yang Minus 10 Minus 20 Salju Tapi Mereka Pergi Ke Masjid Beda Pahalanya Kerana Lebih Besar Cobaannya Beda Pahalanya Di Saat Anda Meninggalkan Zina Ribak Dengan Sendirinya Anda Mau Tinggalkan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Godaannya Dengan Orang Yang Sedang Digoda Oleh Lawan Jenisnya Orang Yang Sedang Ada Penawaran-Penawaran Besar Dengan Ribak Tapi Dia Tolak Di Saat Lebih Besar Pahalanya Nah Ini Poin Juga Yang Perlu Di Garis Bawah InsyaAllah Dan Agar Anda Bisa InsyaAllah Meninggalkan Semua Ini Anda Kan Kita Sebutkan Tikiat-Kiat Untuk Menghilangkan Was-Was Tersebut Kita Langsung Masuk Dulu Ke Poin Ke 43 Bab Ke 43 Yaitu Doa Menghadapi Perkara Sulit Bisa Kita Jadikan Doa Ini Dalam Semua Perkara Sulit Atau Juga Perkara Seperti Ini Apapun Sifatnya Teman-Teman Sekarang Mudah Sulitnya Ya Ringan Bagi Anda Maksudnya Sulitnya Bisa Anda Tangani Atau Anda Sulit Menanganinya Tetap Anda Baca Doa Ini Di Antaranya Juga Misalnya Sudah Bertahun-Tahun Nanti Tak Bisa Konsentrasi Surat Anda Selalu Titipkan Dalam Doa Anda Apa Yang Kita Akan Bacakan Di Bab Ke 43 Ini Yaitu Doa Yang Diajarkan Nabi S.A.W Allahumma La Sahla Illama Ja'altahu Sahla Wa Anta Ja'al Hazna Ida Syikta Sahla Ya Allah Tidak Ada Kemudahan Kecuali Apa Yang Engkau Jadikan Mudah Mudah Untuk Sembut Dari Penyakit Mudah Untuk Konsentrasi Dalam Solat Mudah Untuk Melaksanakan Ibadah Ini Semua Sama Mudah Untuk Meninggalkan Dosa-Dosa Kita Minta Itu Ya Allah Tidak Ada Kemudahan Kecuali Apa Yang Telah Engkau Jadikan Mudah Dan Engkau Kuasa Menjadikan Jalan Terjal Atau Suatu Yang Sulit Sulit Hilang Dari Penyakit Was-Was Sulit Sembut Dari Penyakit Sulit Mendapatkan Pekerjaan Sulit Untung Dalam Perusahaan Dan Segala Macam Hal Dan Engkau Menjadikan Jalan Terjal Atau Yang Sulit Menjadi Mudah Dilalui Dan Landai Apabila Engkau Berkehendak Ada Putnot Nomor 171 Diriwayatkan Oleh Ibn Hibban Dalam Suhiyah Nomor 2427 Dan Ibn As-Sunni Nomor 351 Al-Hafid Ibn Hajar Mengatakan Hadith ini adalah Hadith yang Suhiyah Hadith ini adalah Hadith yang Suhiyah Ya Dan juga Kita perlu Mengaitkan Dengan Apa namanya Dua bab lagi Setelahnya ya Karena ini Berhubungan sekali Bahasannya Salah satu Nanti akan kita Tidik berangkannya Tapi saya bacakan Langsung Bab 44 Sama 45 Bab 44 Menjelaskan Poin Sekarang begini Kalau seandainya Anda sudah amalkan Tadi bab 42 itu Anda sholat Terganggu konsentrasi Anda baca Audhu Billahi Minasyaitun Tiga kali Kesebelah kiri Ternyata masih saja Ada gangguan tersebut Anda boleh baca yang kedua kali Anda baca yang ketiga kali Tapi ternyata Jerakat pertama Anda sudah ada konsentrasi Jerakat kedua Anda mulai lagi lalai Ini berarti ada faktor lain Apa itu Dosa Dosa Dua ini Yang membuat Anda Tidak bisa Konsentrasi Dalam sholat Yaitu Digangguan shaitan Dan yang kedua Dosa Anda Kapan dosa Anda Makin banyak Anda makin sulit Untuk khusyuk Untuk konsentrasi Anda makin malas Untuk melakukan Ibadah-ibadah Oleh karena itu Ada bab di sini Dikatakan Bab 44 Apa yang diucapkan Dan dilakukan Orang yang melakukan Satu dosa Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak ada seorang hamba Berbuat satu dosa Lalu dia beruduk Dengan sempurna Anda Uduk Ya Pada saat Anda Sudah coba Ya Tadi konsentrasi Tanya masih terganggu Anda coba untuk berzikir Tapi kok masih males Anda coba untuk Mau daftar umur haji Tapi kok masih Ragu Ya Sudah baca Ya Hukuman Allah s.w.t Maka dengan itu Syaitan bisa meraih Anda Ya Nabi Adam a.s. Kapan dia bisa berhasil Ya dikuasa syaitan Pada saat dia melanggar Ya Dia mau membuka pintu Untuk itu Maka digodalah oleh syaitan Tapi di saat Anda Komitmen untuk tidak Membuka pintu dosa Maka Anda akan aman Seperti Anda punya Taming yang sangat kuat Rasionalnya begini Kalau seandainya Rumah Anda Bolong temboknya Udara kencang Ya Kemudian Hujan Misalnya Banyak nyabuk Anda punya dua opsi Ini maksud saya ini adalah Gangguan syaitan Ya dosa dosa Terbuka sekali Dalam depan Anda ini Terbuka peluangnya Terbuka pintu pintunya Bagaimana caranya Ada dua cara Yang pertama Kurang efektif Dan Anda pasti kena efeknya Yang kedua Efektif sekali Yang pertama adalah Anda pakai selimut saja Anda bungkus diri Anda saja Ya Hujan masuk Angin kencang Nyamuk banyak Tapi Anda cuma mau selamatkan diri Anda saja Dengan Ya dalam keadaan yang sangat Sederhana Ini tidak efektif Walaupun Anda bisa lakukan itu Seperti sebagian orang Sudahlah Gak apa-apa Sudah dosa-dosa dikit Gak apa-apa Nah gitu ya Cara yang efektif adalah yang kedua Bagaimana caranya Tutup tembok itu Saudara Tutup Beli batu batas Semen Tutup Artinya Tutup semua kantong-kantong dosa itu Tutup semuanya Anda lebih tahu dosa yang Anda lakukan dalam kesaharian Tutup pintunya Tutup selesai Gak perlu Anda pakai selimut Anda aman dari semuanya langsung Ya Angin kencangnya Badainya Ya hujannya Ya nyamuknya Anda aman Anda bahkan tidak pakai selimut pun Aman dalam rumah Itu yang penting Banyak orang diantara kita Masih membuka pintu-pintu dosa Yang akhirnya membuat Mengganggu semua ibadah dia Mengganggu konsentrasi dalam ibadah Jadi malas orang ibadah dengan dosa itu Kenapa Anda tidak bisa menangis Pada saat baca Quran Kenapa Anda tidak Tidak betah Membaca Al-Quran Sampai sekian jus Dalam satu kali duduk Kenapa Anda tidak Tenang Untuk Mengunjungi orang tua Anda Duduk berlama-lama dengan mereka Pada saat Anda berbakti Dan semua jadis ibadah Anda Malas sekali untuk berlama-lama di situ Karena Ada Dosa Dosa ini membuat Anda jadi malas Untuk mengejarkan semua itu Kalau Anda bersihkan dosa-dosa itu Anda tutup itu Anda tutup Selesai urusannya Zina Riba Dusta Gunjing Fitna Semua ini Apa saja Hilangkan Saya mau berubah Saya tobat nasuhat Di saat itu Anda seperti membangun Sebuah benteng yang sangat kuat Yang cetan tidak akan pernah bisa mengganggu Anda Ini sangat luar biasa Dasyatnya Kalau orang masih membuka Pintu-pintu maksiatnya Ibaratnya Ibaratnya Dia tidak rumah Tidak ada pagar Sama sekali Tidak ada pintu Ular-ular bisa masuk Menggigit Anda Saya ibaratkan ular ini adalah syaitan Tapi di saat Anda mulai beribadah Walaupun Anda masih beribadah Ya Malas-malasan Anda sudah mulai punya Pintu Tapi masih dari kayu yang rapuh Syaitan masih bisa patok Ular masih bisa patok untuk dia masuk Masih bisa nyelip Tapi kalau Anda Ya Taubat nasuhah Anda tutup itu dosa Anda seperti punya tembok baja yang sangat kuat Kalau syaitan patok Giginya patah Tidak bisa Ada seseorang menceritakan saya kemarin Subhanallah Orangnya konsentrasi selalu kalau jaga sholat Sudah meninggal Rahimahullah Konsentrasi pada saat dia sholat Maka ada satu dukun yang buat pengakuan setelah itu Kepada beliau mengatakan Bahwasannya Saya berusaha menyihir Anda Ada orang yang dulu yang tidak suka sama Anda Menyihir Anda Tapi saya tidak bisa Bahkan saya yang hampir mati Karena sholat Anda sangat bagus Bayangkan Jadi ibadah itu dengan meninggalkan dosa Akan menjadi taming yang sangat kuat Sulit mereka untuk menyerang kita Karena kita punya banyak sekali perangkat-perangkat Yang akan membentengi kita dari gangguan-gangguan syaitan tersebut Nah Di saat Anda Sudah baca istiadat Ternyata masih terganggu Baca Audhu billahi minasyaitan Masih terganggu Coba Anda lakukan resep yang kedua ini Yaitu bab ke-44 Kata Rasulullah SAW Tidaklah seseorang hamba berbuat satu dosa Lalu dia berhuduk dengan sempurna Kemudian berdiri melakukan sholat dua rakat Ini sholat taubat Lalu beristighfar Tutup mata anda 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 istighfar dengan tulus Astagfirullah Anda kalau baca ini kata Nabi SAW Siapa yang baca ini tiga kali Dia ampuni dosanya Dia ampuni dosanya walaupun lari dari medan perang Walaupun dosanya sebanyak pasir di muka bumi Dia ampuni dosanya Walaupun dosanya sebanyak bui di lautan Dimaafkan semuanya Anda tulus Maka dengan bersih dosa itu Anda taubat naswah kepada Allah SWT Anda coba minta agar Allah tolong Setelah itu anda tetap konsentrasi Untuk tidak lagi terjumpa dalam dosa yang sama Anda berubah Apapun perkataan lingkungan anda Teman-teman anda mengatakan Ya saya sudah berubah Saya taubat Oh kamu alim ya Kamu gini ya Ya gak masalah Anda harus jawab itu Ya Maka dengan seperti itu InsyaAllah anda akan aman Ya Nah ini penting sekali Kemudian ada poin ke-45 Ya Bab ke-45 Doa untuk mengusir syaitan Dan segala bisikannya Ini ada hubungannya dengan bahasan kita Yang pertama beristiaza Memohon pelindungan kepada Allah SWT Dari keburukan syaitan Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi Audubillahimnas syaitan rajim Ini semua keadaannya Bisikan untuk malas mengerjakan ibadah Atau Memecahkan konsentrasi pada saat sedang ibadah Atau bisikan untuk mengerjakan dosa Atau sedang berbuat dosa Lalu kemudian anda ingin mengulanginya Semua baca ini Kemudian ini diriwayatkan oleh Abu Daud Jadi 2 Halaman 86 Tirmilih jadi 2 Halaman 257 Dan disohikan oleh Syah Arimain Dalam suhih Abi Daud Jadi 1 Halaman 283 Kemudian yang kedua Mengumandankan azan Ya Mengumandankan azan Jadi azan ini Dalam sebuah hadith Yang suhih dijelaskan Kalau syaitan mendengarkan azan Maka dia akan Lari Sampai ke tempat yang tidak terdengar azan tersebut Kalau azan sholat dikumandankan Dan Pada saat selesai azan Dia akan kembali menggoda Orang yang mau sholat Pada saat diikomahkan sholat Maka dia kembali lagi Untuk menggoda Dia kembali lari Kemudian dia akan kembali setelah ikomah selesai Lalu dia menggoda orang yang sedang sholat Ini diriwayatkan oleh Abu Daw Jadi 1 Halaman 206 Tirmidhi meriwayatkan juga Ya Diriwayat ini Dan juga dalam suhih ya Tirmidhi yang ditulis oleh Syahal Bani Atau ditulis suri hadithnya Jadi 1 Halaman 77 Kemudian yang ketiga Membaca zikir-zikir dan membaca Al-Quran Diriwayatkan oleh Imam Muslim Jadi 1 Halaman 291 Imam Bukhari Jadi 1 Halaman 151 Artinya membaca zikir-zikir yang lain Teman-teman sekalian Yang sifatnya Memang Apa namanya Bisa membantu kita Misalnya kita memohon Ya Allah Tolong selamatkan saya dari gangguan syaitan ini Ya Allah Hati hamba selalu waswas Hati hamba selalu malas untuk beribadah Malas berzikir kepadamu Bersyukur kepadamu Selalu kufur Lisanku berbuat dosa Ya Allah Mataku melihat yang haram Teringaku dengar yang haram Tanganku menjamin haram Kakiku melangkap pada yang haram Tolonglah aku Ya Allah Jadi sebutkan dua-dua itu Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita tutup teman-teman sekalian Bacaan buku ini ya Kita akan kembali ke bahasan kita InsyaAllah Yaitu Bab ke-46 Doa Bab ke-46 Doa Pada saat terjadi sesuatu yang Tak diharapkan Atau diluar kehendak Nah ini Misalnya Anda Melakukan perbuatan Mengikuti waswas syaitan tersebut Maka Anda baru sadar gitu Sudah terjadi Sudah telah dilakukan Bagaimana Anda menyelamatkan diri Supaya Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan Anda Ya Menerima Anda Sebagai hambanya yang patuh Maka Anda membaca Qadarallahu Wa ma sha'afal Ya Ini adalah takdir Allah Dan apa yang dikehendakinya Pasti akan Terjadi Ya Pasti akan Terjadi Ada pun Tonton 176 Rasulullah s.a.w. bersabda Orang mu'min yang kuat adalah Lebih baik Dan lebih Allah cintai Daripada orang mu'min yang lemah Dan pada masing-masing Dari keduanya Sama-sama ada kebaikan Bersungguh-sungguhlah Meraih apa yang bermanfaat Bagimu Lalu Mohonlah pertolongan Kepada Allah Dan jangan lemah Bila sesuatu menimpamu Maka jangan berkata Seandainya Aku melakukan indan itu Nah tetapi Katakanlah Allah menakdirkan demikian Dan apa yang dia kelendaki Pasti dia lakukan Karena sungguhnya Ucapan Seandainya Membuka pintu syaitan Hadis riwayat muslim Jadi tempat Halaman 2052 Nah jadi Sampai sini teman-teman sekirian Kurang lebih dari bab Ya 42 tadi Sampai ke bab 46 Adalah satu rangkaian bahasan Jadi anda Kalau melakukan satu kesalahan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Akan anda merasa bersalah Anda mengatakan Kalau Allahumma sya'fal Kemudian anda Ikut ceritakan dengan Solat taubat ya Istighfar kepada Allah Lalu kemudian anda Mulai memaksakan diri Untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan insyaAllah Kedepan kita akan lanjutkan Di bab 47 Ini sudah dua ayam berbeda Yaitu ucapan selamat Bagi orang di karunia anak Dan jawaban Untuk yang mengucapkannya Baik kita akan masuk Teman-teman sekalian Ke bahasan lagi Tentang masalah Was-was Ya Bagaimana Kita memahami Poin ini Teman-teman sekalian Was-was ini Ya Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan dalam Surah An-Nas Ya Anda sudah hafal Alladhi yuwaswisu Fi sudurin nas Jadi Kita memang berlindung Kepada Allah Dari Was-was ini Bisikan-bisikan Baik yang membuat Kita ragu Terhadap Keyakinan kita Kepada Allah Keyakinan akan Janji-janji Allah Terhadap ibadah Yang kita mau kerjakan Keyakinan tentang Adanya ancaman Dosa yang kalau kita kerjakan Ya Atau memang Anda malas Untuk mengerjakan Ibarat tersebut Masuk semua dalam Was-was Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas Yang banyak Terbisikan Di dalam hati manusia Jadi memang dalam hati dia Ya Lalu Allah bilang apa Perhatikan bisikan dari mana Minal jinnati Wa nas Dari jinn dan Manusia Perhatikan ya Jadi Tidak selamanya Bisikan itu Dari Syaitan jinn Tak ada syaitan manusia Kalau syaitan melihat Dengan bisikan-bisikan Anda bisa tepis Maka dia akan Membisikan kepada Orang-orang Fasik di sekitar anda Orang yang jauh dari agama Untuk membantu Dia Membisikan pada anda Mungkin anda sudah Tidak mau ke diskotik Tapi anda sudah Saya mau komitmen Saya mau di rumah Boleh baca Quran Boleh surat malam Maka dia akan gerakkan Teman-teman lama anda Untuk menghubungi anda Itu termasuk Minal jinnati Wa nas Supaya anda bisa terpengaruh Kalau anda akan sukses Kalau anda melawan semuanya Selama bisikan Menuju kepada Masyid kepada Allah Atau malas Mengerjakan ibadah Dari syaitan Pasti Tidak mungkin tidak Tolak Lalu anda paksakan diri Lawan itu Anda paksakan diri Mengerjakan ibadah Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab-sebab munculnya Waswas ini Teman-teman ulama Mengatakan yang pertama Karena Minimnya ilmu syari'i Kalau anda Selalu menggali Ilmu-ilmu agama Sehingga anda Tahu seperti pada suara ini Misalnya teori-teorinya Maka anda akan aman Maka selalu Dalami ilmu agama Jangan pernah merasa cukup Dengan ilmu agama Ingat Saya sering bahasakan Ilmu agama ini Teman-teman sekian Jadi kita butuhkan Daripada makanan Pada saat kita lapar Minuman pada saat kita haus Tempat tidur Pada saat kita sedang ngantuk Obat pun pada saat kita sedang sakit Dan dokter Kenapa Karena ilmu agama akan Memandu kita Mana makanan Mana minuman Mana tempat istirahat Mana obat Mana dokter Yang boleh dan tidak boleh Sesuai dengan pandangan agama Kemudian yang kedua Lemahnya keimanan Dan Banyaknya Maksiat Nah ini tadi sudah kita sebutkan Kapan anda merasa Selalu melebahkan Iman anda dengan Buat dosa Terus menerus Tidak mau meninggalkan Dosa tersebut Maka secara otomatis Anda akan lemah Seperti yang mana Sudah saya kasih contoh-contoh Yang ketiga Pergaulan yang sangat Dibuka bebas Pergaulan yang sangat Dibuka bebas Sehingga akhirnya Membuat Pengaruh itu Bisa terjadi dari dua sisi Misalnya dia punya teman-teman Atau komunitas Orang-orang yang baik Ada pengaruhnya nih Kayak anda duduk Dalam majlis ilmu Anda diajak Zoom Anda diajak Kami ajak Anda di medsos Anda buka Luangin waktu Buka handphone anda Anda nonton Anda ikuti cuplikan ini Maka anda sedang bersama Komunitas yang sama-sama Ingin mengedekatkan diri Kepada Allah Tapi di satu sisi mungkin Ada di antara kita Yang lagi sibuk Pilihat handphonenya Ada dua handphone Yang satu dia pakai Dengar Syaitan bisikin dia Kan saya selagi dengar Taklim Sibuk dengan handphone yang lain Balas juga W.A. yang lain Maka syaitan sudah Perjalanan konsentrasi Tidak mungkin teman-teman Bisa bertemu dua hal ini Dalam satu hati Seorang hamba Sebagaimana Nabi SAW bahasakan Tidak mungkin ada dua hal Bergabung dalam Satu hati Seorang hamba Itu gak mungkin Oleh karena itu Kita harus hati-hati Dalam masalah ini Sekali anda kerjakan Satu perbuatan Anda konsentrasi Saya kasih rasional Gini Supaya mudah difahami Anda kalau lagi makan Teman-teman sekalian Ini kan supaya mudah difahami Yang ada depan anda adalah Nasi Tempe Sambal Sama sedikit Misalnya lelapan Atau kangkung Misalnya Sayur Di saat itu Kalau anda mau rasakan nikmatnya Jangan pernah membayangkan Makanan lain Kalau anda Bayangkan Ayam bakar Ayam goreng Kambing bakar Iga bakar Apalah segala macam Makanannya jadi gak enak Gitu Ya Ada pernah lihat gak Ada orang makan Cuma nasi sama sambal Tapi laham Kita pun jadi tertarik Untuk makan Gitu Kenapa Karena dia Menikmati itu Dia konsentrasi disitu Nah ini Poin rasionalnya Teman-teman Anda kalau lagi sholat Maka sholat saja Gak usah ingat yang lain Gitu Anda kalau lagi zikir Zikir saja Anda kalau majlis ilmu Majlis ilmu saja Gak usah sibuk Dengan kelihatan yang lain Karena itu cara syaitan Membuat anda Mundur Minimal kurang Dari kegiatan positif anda Kepada Sebagainya Teralihkan kepada Maksiat kepada Allah SWT Atau minimal kelalaian Tadi saya sudah kasih contoh Dengar taklim begini Memang Ada suaranya di kamar anda Di ruangan anda Tapi anda masih sibuk Dengan kegiatan lain Ya Masih gerakin mouse Di meja anda Anda masih pegang handphone yang lain Anda masih tertawa Membaca WA-WA Baca grup-grup Ini tidak bisa Gak bisa konsentrasi Beda efeknya dengan anda duduk Anda dengarin Anda resapi Jangan lihat saya menyampaikan Tapi apa yang disampaikan Kalau itu benar Maka akan menyentuh hati anda Allah Memang menurunkan wahyunya Al-Quran dan Sunnah Seperti ini Kita pelajari Agar menyentuh hati manusia Dan mereka berubah Dari keburukan kepada kebaikan Dari kebembangkangan kepada ketaatan Gitu kan Dari pelit kepada dermawan Mereka akan berubah dengan ilmu seperti ini Maka anda harus lakukan itu tentunya Di antara banyak contoh-contoh was-was itu Banyak sekali yang seperti Orang kalau Mau uduk diganggu Malas Orang mau sudukah Malas Orang mau ibadah apapun Selalu dibuat Malas Oleh karena itu Cara untuk mengobatinya Sudah kita berikan gambaran tadi Adalah bagaimana Anda menuntut ilmu syari'i Kemudian anda coba Mulai sekarang Taubat nasuhah Dari dosa-dosa anda Ya Jadi anda buat dulu Perangkat-perangkat Kalau mau perangkat begitu Siapin dulu semua persiapan Ya Anda taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian anda mulai memilih Ibadah-ibadah Dan anda baca keutamanya Lalu anda mulai mengerjakannya Dengan Konsentrasi Dengan coba melawan Bisikan syaitan Baca istiadah tadi Maka insyaAllah Dengan perangkat-perangkat ini Akan memudahkan anda Dengan sendirinya Ya Untuk selamat Dari gangguan-gangguan Syaitan yang mengganggu Konsentrasi anda ini Anda ingat Paksakan diri dalam ibadah Teman-teman sekalian Anda akan melihat nanti InsyaAllah Efeknya Terima kasih telah menonton